Pada video kali ini, kita akan menilik budaya perayaan 10 muaram di Aceh. Sebelum lebih jauh, kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share, agar Aceh lebih terpandang di mata dunia. Provinsi paling barat di Indonesia, yaitu Nangroh Aceh Darussalam, dikenal dengan kulturnya yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Hal ini tak dapat dipungkiri karena jika dilihat dari sejarahnya, Aceh menjadi daerah pertama yang menjadi tempat berlabuhnya agama Islam di Indonesia, serta menjadi pusat persebaran Islam ke Nusantara. Maka tak heran jika provinsi ini mendapat judukan Seramimekah hingga sekarang. Seluruh perayaan Islam yang diadakan di Aceh selalu digelar dengan meriah, salah satunya perayaan satu muaram. Perayaan satu muaram di Aceh begitu kental dengan ragam kegiatan yang meriah, namun tetap menjaga insesensinya untuk bersyukur kepada Allah. Bulan muaram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriyah atau kalender yang biasa digunakan oleh umat Islam dan perhitungannya berdasarkan peredaran bulan. Namun, di Aceh, bulan ini dikenal dengan nama bulan Asan Husin yang didasari dari peringatan kematian cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husin bin Ali yang wapar pada saat berperang di Padang Karbala, Irak pada tanggal sepuluh muaram 61 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 681 Masih. Maka dari itu, biasanya perayaan satu muaram akan dilakukan hingga tanggal sepuluh muaram atau biasa dikenal dengan hari Acura. Tak hanya itu, bulan muaram juga dianggap sebagai bulan yang penting bagi umat Islam karena pada bulan tersebut terdapat kejadian-kejadian penting yang dialami oleh para nabi berdasarkan cerita dalam kitab suci Al-Quran, mulai dari diturunkannya Nabi Adam ke bumi hingga Hijriyahnya Nabi Muhammad SAW dari Bukah ke Madinah. Maka diharapkan umat Islam mencukuri dan meredungi segala kejadian-kejadian tersebut pada bulan-bulan ini, salah satunya dengan melakukan puasa Acura, puasa Sunnah yaitu puasa yang tidak wajib dilakukan namun tetap dianjurkan, yang dilakukan pada tanggal sepuluh muaram untuk menghapus dosa setahun sebelumnya. Dalam memperingati bulan pertama Hijriyah ini, Macarakan Aceh melakukan ragam kegiatan yang meriah namun tetap menjaga eksensinya untuk bersyukur kepada Allah. Salah satunya hal yang menjadi ciri khas perayaan sepuluh muaram di Aceh adalah adanya bubur kanji Acura. Bubur ini terbuat dari tepung kanji yang dimasak dengan jagung, kutela, kubi, pisang, berbagai jenis kacang, tangka, daun pandan, dan santan sehingga rasanya manis. Dikatakan bahwa tradisi membuat bubur kanji Acura berasal dari cerita Nabi Nuh, Nabi yang dikenal membuat bah dera atau perahu besar untuk menghindari banjir pandang. Saat Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari banjir dan berlapu di sebuah gunung, Nabi Nuh mengucapkan cukur kepada Tuhan dengan membuat bubur yang dimasak dengan menggunakan biji-bijian dan bahan-bahan makanan lain yang ditemukan di dalam bah dera. Biasanya bubur ini dimasak di tanah lapang menggunakan tungku besar dan nantinya akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang telah melakukan puasa Acura. Tidak hanya itu, bubur ini juga diberikan kepada orang-orang yang tak mampu sebagai rasa cukur kepada Allah SWT. Tradisi perayaan sepuluh waram di Aceh khususnya dilakukan untuk mendekatkan diri dan berjukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan selama ini. Namun, budaya ini juga bisa menjadi fondasi bagi keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia bagi kesatuannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!